Intro Kuchisake Onna Adalah jenis luman dalam mitologi dan legenda urban Jepang Ia berwujud seorang wanita yang mulutnya robek Dalam legenda urban Jepang Ia menutupi mulutnya dengan masker operasi Dan sering muncul di jalan-jalan yang sepi Ia bertanya pada orang yang ditemui Apakah dirinya cantik? Bila orang itu menjawab tidak Atau ketakutan setelah melihat wujud ceramnya Maka ia akan membunuh orang itu Bahkan pada akhir 1970-an Beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok Atau ditemani guru-guru agar selamat Dalam legenda Kuchisake Onna tadinya adalah seorang wanita muda Yang hidup pada zaman Heian Kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir samurai Ia dikaruniai wajah yang sangat cantik namun sombong Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya Suaminya merasa sangat cemburu dan dihianati Kemudian menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping Sekarang siapa yang akan berkata kau cantik Ejek suaminya Dalam versi legenda urban Kuchisake Onna adalah seorang wanita korban operasi yang gagal Konon dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomet dengan bau yang menusuk Ketika sedang dioperasi ia tidak bisa tenang karena bau itu Sehingga si dokter tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek Wanita itu menjadi istris dan marah lalu membunuh si dokter Belakangan ia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran Kuchisake Onna menutupi mulutnya yang robek dengan penutup mulut operasi Dan sering berkentayangan di kota pada waktu malam Terutama ketika sedang berkabut Bila bertemu seseorang Terutama anak-anak atau mahasiswa Ia akan bertanya Apakah saya cantik? Atau dalam bahasa Jepangnya Watashi Kirei? Bila menjawab ia Ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi Bila seperti ini Pada saat itu Bila si korban menjawab tidak Maka ia akan dibunuh dengan gunting Golok, sabit, atau senjata tajam lainnya Bila si korban tetap menjawab ia Kuchisake Onna akan senang dan membebaskannya Namun ada juga yang mengatakan bahwa Walaupun korban melakukan itu Kuchisake Onna akan mengikuti korbannya sampai ke rumah dan membunuh korbannya Bila korbannya wanita Kuchisake Onna akan merobek mulut korbannya Hingga serupa dengannya Bila korbannya anak-anak Ia akan memakannya Legenda urban yang populer pada tahun 70an itu Mengatakan bahwa korban akan selamat Bila ia menjawab biasa saja Sementara versi tahun 2000an Mengatakan bahwa korban akan selamat Bila menjawab lumayan Sehingga Kuchisake Onna akan bingung dan berpikir dulu Apa yang akan ia lakukan Saat sedang bingung itulah korban mempunyai kesempatan untuk kabur Versi lain mengatakan bahwa korban dapat balik bertanya Apakah saya juga cantik? Sehingga Kuchisake Onna akan bingung lalu pergi Selain itu Bisa juga dengan mengucapkan pomid Sebanyak 3 kali Ada yang menyebutkan 6 kali Ucapan itu akan membuatnya takut dan kabur Karena mengingatkannya kembali Pada ahli bedah yang merusak wajahnya Korban juga bisa memakai pomid Untuk mencegahnya mengikutinya Konon Ketika di asrama perempuan dan laki-laki Mereka tidak dibenarkan pergi ke toilet pada lewat malam hari Kuchisake Onna kabarnya sering menjebak pelajar Di toilet untuk membelas dendam masa lalunya Serupa dengan Lageda Hanakusan Kuchisake Onna juga keluar dengan seruan 10 kali Di hadapan pintu toilet yang tertutup Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di toilet asrama Pada waktu malam menyebabkan pelajar disarankan Untuk pergi ke toilet secara beriringan Kuchisake Onna dikatakan akan membunuh pembuli Penyebabnya adalah Ia pernah dibuli ketika masih muda Sebelum menikah dunia Dia akan mengiris leher si pembuli Tanpa belas kasihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!